Jelang melawan Vietnam, beberapa poin Vietnam menyebut kalau kita ini timnas Belanda bukan timnas Indonesia. Kamu pribadi tanggap panas gitu ya? Kalau saya pribadi mungkin mereka takut mungkin. Karena bagi saya kalau soal autorisasi dan lain-lain itu hal biasa dalam sepak bola. Jadi menurut saya, bagi saya itu mereka takut mungkin. Jadi komentarnya seperti itu. Atau mungkin permainan mental dan lain-lain saja. Itu menurut saya. Berarti ini bisa menjadi nilai plus bagi kita ya buat kelayan VETAM besok? Ya tentu sangat nilai plus sekali. Karena kita tahu mereka yang dari luar kan sudah punya pengalaman dan lain-lain ya itu sangat membantu tim. Karigi, kalau ada lawan VETAM mesti dengan TNCT, apalagi juga VETAM terkenal bermain keras. Dan agar tidak terpanjang, bagaimana sih Baru Kakariki dalam lapangan nanti mungkin? Berkaca dari pertandingan selalu loh. VETAM ini ya memang mereka selalu provokasi dan lain-lain. Tapi mungkin secara hadapinya lebih kontrol. Tapi bukan berarti juga kita lemah dan lain-lain. Karena ini di rumah kita sendiri. Jadi palingnya hanya yang utama itu kontrol saja. Kontrol gamenya. Tapi kalau provokasi itu secara fisik atau verbal juga nggak sih kalau di lapangan mereka itu? Pokoknya banyak ya secara fisik di lapangan juga. Terus bahkan di luar juga ada ya seperti sekarang media gini ya. Kalau pribadi sempat kepancing emosi nggak sih kalau lawan VETAM? Selama pengalaman lawan VETAM. Pastinya emosi kalau di game. Ya suasana pertandingan jadi ya kadang ada yang tidak kontrol. Gitu dia pastinya emosi. Indonesia sekarang ada di posisi paling bawah nih Kakak Riki. Kakak Riki belakang masih ada peluang nggak buat bisa lolos ke ronde ketiga? Masih ada peluang besar. Mulai dari besok ini ya peluangnya mulai start dari besok ini. Kalau kita mencapai hasil yang bagus semua tentunya bisa. Ya kita lolos ke fase berikutnya. Satu kata buat VETAM Kak Riki. Hasil saya worth tipis-tipis. Pastinya dibantai. Itu apa Kak Riki. Makasih Kakak Riki. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.